Intro Oke selamat datang di Anews Channel Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Black Clover episode 96 Yang terfokus pada proses kebangkitan bangsa elf Dan terfokus pada apa yang terjadi pada Captain Yami Setelah menyaksikan kekalahan Kaiser Sir Julius di depan matanya sendiri Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian berikut adalah 8 hal menarik yang diperlihatkan di anime Black Clover episode 96 Pertama seluruh manusia yang menjadi anggota mata matahari tengah malam Menjadi tumbal zi reinkarnasi Dan setidaknya itulah yang ingin disampaikan oleh pihak ofisial di bagian awal episode ini Kedua entah mengapa di episode ini diperlihatkan semua orang yang menjadi wadah reinkarnasi elf Adalah para manusia yang memiliki darah bangsawan Ya walaupun ada beberapa orang yang tidak diakui sebagai bangsawan Karena sudah dibuang oleh keluarga mereka sendiri Seperti misalnya Gautz, Mari, dan Jukalak Tapi ingat walaupun mereka dibuang dari keluarganya sendiri Mereka tetap merupakan keturunan bangsawan dan mewarisi darah bangsawan kerajaan Clover Nah ingat ya poin pentingnya adalah semua wadah reinkarnasi elf selain Yuno memiliki darah bangsawan kerajaan Clover Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Ya sepertinya hal ini bisa terjadi karena seperti yang kita ketahui bersama Bahwa para bangsawan kerajaan Clover mewarisi kekuatan sihir hasil curian dari bangsa elf Ketiga, bangsa elf memiliki kemampuan untuk memaksimalkan sebuah sihir Dimana hal ini bisa kita simpulkan dari penjelasan Kapten Yami tentang sihir milik Marx, Owen, dan juga Charlotte Yang diperlihatkan sudah lebih sempurna dari sebelumnya pada saat digunakan oleh reinkarnasi elf Keempat, pada saat Kapten Yami bertarung melawan Charlotte Diperlihatkan bahwa Kapten Yami sempat berkata Aku memang suka wanita kuat Tidak hanya itu, dia juga berkata Sih, aku ini selalu mengagumi mulu Mungkinkah ini bertanda bahwa Kapten Yami... Hmm, mah sudahlah Kelima, serangan sihir yang dilepaskan oleh Solmaron sama sekali tidak mempan terhadap Charlotte yang sudah menjadi wadah reinkarnasi elf Dimana hal ini bisa terjadi karena konsentrasi kekuatan sihir yang berada di sekitar Charlotte sangatlah besar Nah, dari fakta ini bisa kita katakan bahwa dengan kekuatan sihir yang besar Seseorang bisa menciptakan semacam barir anti sihir kecil-kecilan yang berpengaruh pada sihir dengan level rendah Keenam, Charlotte terlihat seolah masih memiliki sedikit kesadaran walau tubuhnya sudah dikendalikan seutuhnya oleh reinkarnasi elf Dimana hal ini bisa kita simpulkan dari ekspresi yang ditunjukkan Charlotte ketika Kapten Yami mengatakan beberapa perkataan di tengah pertarungan mereka berdua Ketujuh, Kapten Yami benar-benar kesusahan untuk melawan Charlotte Mengapa bisa demikian? Tentu saja karena Kapten Yami harus mengalahkan Charlotte tanpa membunuhnya Sembari melindungi warga kerajaan Clover Dan perlu diketahui walaupun di pertarungan ini Kapten Yami berkata bahwa dia akan menggunakan seluruh kemampuan yang dia miliki Tapi sebenarnya Kapten Yami tidak menggunakan kekuatan penuh dalam pertarungan ini Dimana hal ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat Kapten Yami berada di dalam istana bayangan untuk melawan iblis Kedelapan, sadarkah teman-teman bahwa di episode ini pihak official seolah sedang memberikan sedikit petunjuk tentang siapakah orang tua Yuno Ya walaupun kami sendiri belum yakin apakah hal ini merupakan sebuah petunjuk atau sebuah trap Tapi bila ini benar-benar sebuah petunjuk Maka perlu teman-teman ketahui bahwa petunjuk ini dijelaskan secara tidak langsung oleh pihak official Lewat sebuah fakta yang sudah kami jelaskan tadi di hal menarik kedua Dimana fakta tersebut berbunyi Semua wadah reinkarnasi elf selain Yuno memiliki darah bangsawan dari kerajaan Clover Nah dari fakta ini kemudian muncul sebuah pertanyaan Mengapa Yuno bisa menjadi wadah reinkarnasi elf selain persamaan yang dia miliki dengan anak tetiah Ya tentu saja karena ada kemungkinan bahwa Yuno memiliki darah bangsawan di dalam dirinya Dan bila hal ini memang benar terjadi Maka bisa kita katakan bahwa Yuno merupakan keturunan dari salah satu bangsawan di kerajaan Clover Atau paling tidak orang tua Yuno adalah orang yang mewarisi darah bangsawan dari kerajaan Clover Sekian dari kami and see ya